Fudel bin Iyad pernah mengatakan, apabila matahari terbenam, hati saya itu senang sekali, dengan suasana gelapnya malam, karena disitulah waktu saya berkholwat dengan roh saya. Kholwat itu artinya berdua-duaan, dalam arti ini ibadah private saya dengan roh saya, saya bisa munajat. Dan apabila matahari terbit, kata Fudel, aku sedih karena pengaruh manusia kembali masuk ke dalam diri itu. Berinteraksi dengan orang kan begitu, kadang-kadang kita gak mau gibah, harus dengar gibah dari disana orang, kita udah bertekad gak mau dengar kata-kata yang gak baik, dengar dari disana orang, kita bertekad untuk lebih fokus baca Quran, diajak ngobrol sama orang. Nah sekarang kita tanya diri kita, 10 malam ini, apakah kita merasakan hal yang dirasakan Fudel bin Iyad? Kita masuk waktu malam senang gitu loh, semakin malam semakin senang, kadang-kadang waktunya kita munajat kepada Rambul Alamin. Jadi mencari trokader itu bukan beban, tapi sebuah kesenangan, keceriaan, hal yang ditunggu-tunggu, dan itulah arti dari ihtisab, mengharapkan pahala. Cari trokader itu punya harapan hadirin, dia mendapatkan hatinya lapang, luas, dan rileks. Ini PR kita di 10 malam ini, kita harus beralih dari perjuangan menahan rasa ngantuk sampai pada titik nyaman, lapang, dan rileks. Itu poin.